Hai Sobat Inklusif, kembali lagi bersama kami, audio buku Kopinus dalam Alkisah Jilid 2. Selamat menikmati! Sang Buaya dan Sang Monyet, karya Jukrufa Aida Alkisah Pada suatu hari, di siang yang sangat cerah, seekor monyet baik hati bernama Simi menjelajahi hutan. Ia berjalan menyusuri hutan dan melewati sebuah sungai besar yang terletak di tengah hutan tersebut. Saat berjalan menyusuri hutan tersebut, tanpa sengaja Simi melihat seekor buaya di bawah pohon beri yang tampak sedang bersedih. Hai Buaya Tua, mengapa kau bersedih? Aku sudah tua, sudah dari tadi pagi, aku tidak dapat mencari makanan. Aku mencoba menangkap ikan, tapi ikan itu terlepas dari tanganku. Sudah dua hari aku kelaparan, tak satupun makanan yang ku dapat. Makanan di rumahku juga sudah habis. Tenang saja, aku bisa membantumu. Terima kasih monyet, namaku Toby. Simi bergegas memenjat pohon beri, lalu memetik buahnya, dan kemudian ia berikan pada Toby. Terima kasih Simi, kau sangat baik. Andai saja aku punya teman sepertimu, pasti aku akan sangat bahagia. Oh, jangan khawatir, kita sekarang teman. Semenjak saat itu, Simi dan Toby menjadi teman baik, dan Simi memutuskan untuk tinggal di pohon dekat sungai agar ia selalu dekat dengan Toby. Sejak saat itu, mereka selalu menghabiskan waktu bersama, dan tidak dapat dipisahkan. Setiap harinya, Simi akan mencari buah, dan selalu membaginya kepada Toby. Hei Toby, kau pasti lapar. Ini aku bawakan buah pisang untukmu, dan ini rambutan untukku. Aku baru saja mengambilnya dari pohon. Simi memberikan buah itu pada Toby. Terima kasih temanku, aku suka semua buah ini. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu bersama. Mulai dari makan buah bersama, bermain, atau berbincang sepanjang hari. Persahabatan mereka terjalin sangat erat, dan keduanya terlihat sangat bahagia menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, saat Simi sedang beristirahat, Toby mengunjunginya. Hei, Simi temanku, ayo turunlah. Seru Toby dari bawah pohon. Ada apa, Toby? Aku punya kejutan untukmu, karena kau telah baik padaku. Aku akan membawamu mengelilingi sungai ini. Wow, itu keren, akan sangat menangkan bisa menyusuri sungai yang indah itu. Aku ingin sekali mengelilingi sungai itu dari dulu. Terima kasih temanku. Ucap Simi antusias. Aku akan membawamu mengelilingi sungai ini kapanpun kau mau. Ayo, buruan. Tentu saja, Simi sangat bahagia. Dengan antusias, ia pun segera menaiki punggung Toby dan pergi menyusuri sungai siang itu. Sepanjang perjalanan, Simi sangat takjub melihat jernihnya air sungai tersebut. Sembari terus berbincang riang. Sejak saat itu, Simi dan Toby sering menyusuri sungai bersama. Sampai pada suatu hari, saat Toby pergi keseberang sungai, ia bertemu dengan temannya yang juga seekor buaya bernama Yaya. Halo, Toby. Apa kabarmu? Oh, hei Yaya. Kabarku sangat-sangat baik. Bagaimana denganmu? Kabarku sangat baik. Sekarang kau tinggal di mana? Aku tinggal di seberang sungai itu. Bersama seekor monyet yang sekarang menjadi temanku. Ia sangat baik. Apa? Kau berteman dengan monyet? Mengapa kau tidak memakan dagingnya saja? Akan selesai apa daging monyet itu? Hmm, nyam, 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 nyam. Tidak mungkin aku memakannya. Dia membantuku saat aku kelaparan. Dia memberiku buah juga setiap harinya. Oke, baiklah. Antarkan aku ke monyet itu. Aku ingin bertemu dengannya. Tenang saja. Aku tidak akan menyakitinya. Baiklah, aku akan mengantarkanmu bertemu dengan temanku. Mereka pun pergi menuju pohon tempat tinggal sang monyet tersebut. Ketika mereka sampai di pohon, tempat Simi tinggal. Simi baru saja selesai mengumpulkan buah-buahan dari hutan. Hai, Toby. Kau sudah di sini. Siapa buahnya itu? Halo, Simi. Ini teman lamaku. Namanya Yaya. Aku tidak sengaja bertemu dengannya saat aku pergi keseberang sungai itu. Dan ia ingin bertemu denganmu. Halo, Yaya. Namaku Simi. Senang berjumpa dengan buahnya perkasa. Terima kasih, Simi. Aku juga senang berkenalan denganmu. Aku tinggal di seberang sungai ini. Baiklah, teman-teman. Aku baru saja memetik buah-buahan segar dari hutan. Apa kalian mau? Tawar Simi sembari menyodorkan seonggok keranjang yang berisikan buah-buahan segar. Terima kasih, Simi. Terima kasih, Simi. Terima kasih, Simi. Aku suka buah segar. Rasanya sangat nikmat. Ini ambillah. Seru Simi sembari tersenyum girang. Yaya dan Toby pun mencomot buah-buahan yang ada di keranjang tersebut dan menyantapnya dengan antusias sembari berbincang-bincang. Saat mereka asik berbincang, Yaya mulai memikirkan rencana jahat untuk menjebak Simi agar Yaya dapat menikmati daging monyet itu. Hmm, nyam-nyam-nyam akan sangat lezat jika aku bisa mengandangnya begitu. Akanku dapatkan hati-hati segera. Batin Yaya dalam hati. Ia sudah memiliki niat jahat itu sedari awal. Simi temanku, karena kau sudah baik padaku, aku akan mengajakmu ke rumahku. Yusriku akan sangat senang melihatmu. Dia mungkin akan memasakkan makanan untukmu. Ikutlah denganku. Wow, terima kasih, Yaya. Akan sangat menyenangkan jika pergi ke seberang sungai bersamamu. Tapi, mengapa kau tidak mengajak Toby? Bukankah dia temanmu juga? Oh, tidak-tidak. Aku hanya ingin pergi denganmu, monyet yang baik. Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu. Kau pergi saja dengan Yaya. Aku tidak apa-apa. Benarkah? Kalau begitu, aku akan pergi ke seberang sungai bersama Yaya. Kalau begitu, segera naiklah ke punggungku. Ayo kita pergi. Yaya dan Simi pergi dengan perasaan yang sangat gembira. Tentunya, Yaya sangat senang karena pada akhirnya, ia bisa meyakinkan Simi untuk ikut dengannya. Simi tampak amat sangat senang saat itu. Tidak sadar bahwa sebentar lagi sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Di samping itu, Toby tidak tinggal diam ketika melihat Yaya berhasil membawa temannya pergi. Sejak awal, ia sudah menyadari bahwa Yaya punya niat yang tidak baik pada Simi. Tobi pun sengaja berpura-pura tidak tahu agar bisa memberi pelajaran pada Yaya. Ia pun segera menyusun rencana dan bergegas mengikuti mereka tanpa diketahui oleh Yaya maupun Simi. Kemana mereka pergi? Batin Toby lirik. Nah, itu dia. Yaya, apa rumahmu masih jauh? Aku sudah tidak sabar bertemu dengan istrimu. Tidak, sebentar lagi sampai. Saat sampai di tengah-tengah sungai yang dalam, Yaya tiba-tiba berhenti. Mengapa kau berhenti di sini? Apa ini rumahmu? Dan mana istrimu? Akan saja semuanya. Tentang istriku, rumahku, dan masakan istriku. Bersiaplah untuk kematianmu. Karena aku akan segera memakan dagingmu. Hmm, lezat. Sudah lama aku tidak makan daging. Jadi kau menipu aku? Dasar kau buaya jahat. Hahaha, kau tidak akan bisa kabur dari sungai ini. Tidak akan ada yang menolongmu. Tolong aku. Aku tidak bisa berenang. Mohon jangan sakiti aku. Saat Yaya hendak mencengkran Simi, tiba-tiba ada yang menariknya dari belakang. Ternyata itu adalah sekumpulan buaya yang datang bersama dengan Toby untuk menyelamatkan Simi. Toby segera menyelamatkan Simi yang hampir tenggelam. Mengapa kalian semua menyerangku? Aku tidak bersalah di sini. Simi tenggelam dan aku ingin menyelamatkannya. Dia bohon. Dia ingin membunuhku. Sudahlah Yaya, sekarang kau terima saja akibat dari perubatanmu. Teman-teman, ikat dia di pohon yang ada di pinggir sungai supaya dia tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Para buaya itu pun bergegas membawa Yaya dan mengikatnya di bawah pohon besar yang terletak di pinggir sungai tersebut. Berkat Toby, Simi selamat dari kejahatan Yaya yang ingin memangsanya. Terima kasih, Toby. Kau datang dan telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak tahu jika kau tidak datang. Mungkin aku sudah masuk ke dalam perut Yaya sekarang. Tidak masalah, Simi. Dulu kau juga membantuku saat aku kelabaran. Dan sekarang giliranku yang membantumu, Simi. Sekali lagi aku berterima kasih padamu, Toby. Kau yang terbaik. Akhirnya, yang baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Sedangkan yang jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal pula. Kini, Simi dan Toby selalu menjadi teman dan hidup bahagia, aman, dan sejahtera untuk selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.